Intro Halo Sobat Kampus, jumpa lagi dalam ngupdate G bersama saya Ramadina Savitri. Kali ini kita akan membahas mengenai larangan thrifting. Sobat Kampus tau gak sih, beberapa waktu yang lalu sempat ramai terjadi penggerbekan di pasar senen. Yang dikenal sebagai surganya pencinta thrifting. Tapi Sobat Kampus tau gak sih, sejak 2018 sebenarnya thrifting ini sudah dilarang oleh pemerintah. Namun sangat disayangkan, peraturan ini malah diabaikan oleh banyak orang. Dan sampai saat ini masih banyak yang menjual pakaian thrifting di mana-mana. Apalagi dengan munculnya fitur TikTok Shop yang dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang thrift untuk menjual barang dagangannya secara online. Hal ini membuat pemerintah membuat kebijakan untuk menyoal persoalan tentang bahan pakaian impor bekas. Nah Sobat Kampus mau tau gak sih, berita selengkapnya kayak gimana terkait tanggapan masyarakat dengan adanya thrifting yang dilarang oleh pemerintah. Yuk kita simak video berikut ini. Halo Sobat Kampus, saat ini saya sedang berada di KC Trift Store yang berada di Jalan Bayangkara Baru, tepatnya di depan asrama UIN Kota Serang, Banten. Menanggapi adanya larangan penjualan thrift, bagaimana tanggapan dari salah satu penjual thrift di Kota Serang dan bagaimana tanggapan dari masyarakat setempat. Halo selamat siang Bapak, boleh perkenalkan diri dulu sebelumnya? Boleh, nama saya Olay ya. Ya baik, berarti Bapak adalah pemilik dari KC Trift Shop ini ya betul ya Pak? Betul, betul ya. Ya, kalau boleh tau sudah berapa lama berjualan thrift shop ini Pak? Kurang lebih hampir satu tahun lah ya, hampir satu tahun, baru satu kali lebaran gitu aja. Bapak tau kan ya sekarang ada larangan soal thrifting, nah menurut Bapak setelah ada larangan thrifting ini, apakah ada perubahan sikap dari pembelinya dan bagaimana cara Bapak menangani itu? Kalau di tempat saya sih biasa saja ya, ada dari orang-orang yang biasa kesini, gak ada perubahan sih kalau ini ya. Tapi kurang tau sih kalau untuk ibaratin calon pembeli yang baru ya, kurang tau. Tapi kalau untuk yang biasa sih biasa aja gitu aja. Berarti sejauh ini masih aman ya Pak ya? Aman. Selain dari pelanggan, apakah ada dampak dari larangan thrifting dari Bapak sendiri seperti pemasokan yang kurang lancar atau distribusi dan lain sebagainya? Mungkin lebih cenderung ke pemasok barang ya, ke kitanya sendiri, susah, susah nyari barang aja gitu. Karena memang tujuan pemerintah sendiri kan lebih cenderung kepada mematikan kepalanya lah ya, hulunya mungkin seperti itu. Itu aja, lebih-lebih sulit di, apa ya, kita dapetin barangnya gitu aja lah. Oke, setelah ada larang thrifting ini, Bapak setuju gak dengan pernyataan kalau misalkan thrifting ini menurunkan angka dari penjualan UMKM? Kalau menurut saya sih, kayaknya enggak juga sih ya. Karena kalau-kalau barang seperti ini sebenarnya punya pasarnya sendiri ya. Enggak semua orang pengen beli produk seperti ini ya. Kadang-kadang orang juga, apa sih, produk second gitu kan. Mungkin seperti itu ada image-image seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya, memang punya pasarnya sendiri gitu aja lah. Jadi kalau itu tadi, kalau misalkan ngerusak UMKM tidak, kalau menurut saya tidak ya, gitu aja. Untuk motivasi Bapak sendiri membuka usaha thrift ini apa ya, Pak? Mungkin termotivasi kepada begini saja. Mungkin karena kita juga sebelum bergerak di bidang ini, kita bergerak di bidang lain gitu ya. Tapi memang pasar apalagi dampak, apa namanya, pandemi ya. Pandemi itu kita benar-benar merasakan dampak negatifnya lah untuk usaha kami. Makanya kita, gimana caranya akhirnya kita memutuskan untuk usaha seperti ini. Ini juga kan kita baru tahap coba-coba sebenarnya ya. Kita juga belum tahu kita ini untung apa tidak gitu. Oke baik, setelah adanya larangan pembukaan thrift ini, dari Bapak sendiri tadi sudah menyebutkan bahwa ada kendala di distribusi ya, Pak ya. Nah bagaimana Bapak menangani hal itu? Mungkin untuk saat ini, kita lebih cenderung kepada menjual yang ada aja dulu lah ya. Sampai kita lihat-lihat kondisi yang apa, untuk next timenya ya seperti apa, kita udah begitu aja lah. Kita lihat-lihat kondisi aja gitu aja. Oke, kemudian bagaimana komentar Bapak sendiri sebagai pengusaha thrift terkait larangan pembukaan usaha thrift ini? Hmm, larangan ini ya kalau menurut kami, apa ya itu tadi, karena kita punya pasarnya sendiri sebenarnya, ya nggak usah dilarang-larang lah gitu aja sih sebenarnya, mebiarkan aja ngalir dengan sendirinya, kok nggak setiap orang beli produk second gitu aja lah, intinya jangan dilarang lah gitu aja. Oke baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Halo, selamat siang kak, boleh perkenalan dulu? Nama saya Dayat. Oke, kakak sudah berapa lama menjadi pencinta thrifting? Belum lama ini sih, dari akhir tahun 2022 mungkin. Oke, menurut kakak, mengapa banyak orang yang suka melakukan thrifting, atau kakak sendiri mengapa suka thrifting? Karena dengan dana yang menyesuaikan, bisa mendapat brand yang mungkin dicari gitu. Saat ini sudah ada larangan mengenai thrifting, dan setelah ada larangan ini, apakah kakak masih ingin thrifting? Selagi masih ada yang jual thriftingan, ya kenapa nggak? Mengapa kakak masih ingin membeli pakaian thrifting? Karena suka aja sih, mungkin udah terlanjur, suka gitu. Oke, apakah kakak setuju dengan adanya thrifting ini dapat menurunkan angka penjualan UMKM? Semua punya tempat ininya masing-masing sih, apa? Semua punya peminatnya masing-masing, jadi kayak yaudah masing-masing aja gitu. Terima kasih kakak atas waktunya. Sobat kampus, demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Rahma Dina Savitri, beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan update G, hanya di channel Youtube Untirta TV. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax